Ohayou gozaimasu, konnichiwa, konbangwa, welcome to Echiro Family. Hari ini kita akan membahas tentang set terbaru Pokemon TCG yang akan rilis kurang lebih satu bulan dari sekarang, yaitu set Kilat Rasi. Setelah sekarang, kita sedang bergumul dengan set bimbingan Rasi, Terapagos. Next-nya, tanggal 29 November 2024, kita akan kedatangan set Kilat Rasi yang diwakili oleh maskotnya itu Pikachu, ya, Pikachu EX. Rasi itu artinya terastal, jadi masih berhubungan dengan Pokemon terastal, kilat berhubungan dengan Pikachu, ya, sebagai Pokemon yang mewakili set Kilat Rasi. Sedikit pengetahuan bahwa set Kilat Rasi itu, kalau di bahasa Inggris namanya Surging Sparks. Surging Sparks itu 8 November di Amerika sana sudah rilis, kalau di kita 29 November, ya. Surging Sparks itu, dia merupakan kombinasi, Surging Sparks dan juga Kilat Rasi, merupakan kombinasi dari set Paradise Dragona, Paradise Dragona, ya, yang Jepang, dan satu lagi, dia adalah set Super Charge Breaker. Jadi kalau kita ke website Jepang, ya, Paradise Dragona yang ini, ya, yang ada si eksekutornya, digabung dengan Super Charge Breaker yang Pikachu, dan Magneton, dan Heideground, dan Tatsugiri, ya. Jadi ini merupakan kombinasi dua set dari Jepang, digabung jadi satu, Surging Sparks, dan di bahasa Indonesia, Kilat Rasi, kodenya SV8S. Oke, kita lihat, ya, Pokemon apa saja yang kuat di Kilat Rasi ini. Kartu pertama yang bagus adalah Pikachu EX, dia HPnya 200, tipenya Lighting, dan dia merupakan Pokemon Terasal. Dia punya ability hati pejuang. Saat Pokemon ini KO, karena menerima kerusakan akibat serangan ketika HP Pokemon ini masih penuh, Pokemon ini tidak KO, dan tetap berada di arena dengan kondisi HP sejumlah 10. Artinya, dia tidak bisa di-one shot dengan attack 200 ke atas, jadi dia untuk dibunuh, minimal mesti serang dua kali, ya. Atau misalnya, serang dulu sekali, sisain HPnya berapa, lalu kita bom dengan Dasnore atau Dasklop, ya. Jadi tetap dia, ini punya nyawa at least dua, ya. Dan kemudian, dia punya attack top pass bolt, butuh energy grass, lightning, terus juga steel, dia 300 damage, dan kita mesti buang 3 energi yang ada di Pikachu EX. Nah, Pikachu EX ini, itu di-combo dengan Magneton, jadi Magneton itu punya ability pelepasan listrik berlebihan, dapat digunakan satu kali pada giliran sendiri, Pokemon ini KO jika menggunakan ability ini, pilih paling banyak tiga lembar energi dasar dari Trash sendiri, lalu kenakan sesukanya pada Pokemon Lightning sendiri. Ya, jadi Magneton itu gunanya untuk nge-charge si Pikachu EX. Dia bisa punya ability untuk ambil tiga energi, apapun dari Trash, di-charge ke Pokemon yang lagi bermain, kemudian si Magneton-nya mati, lawan ambil satu price, ya. Terus ada Terapagos, ini juga bisa dipakai untuk nge-charge, ya. Prism Charge, pilih paling banyak tiga lembar energi dasar dari deck, anakan pada Pokemon Terastal, ya. Terapagos. Nah, ini adalah Pikachu EX yang Double Rare atau yang Holo biasa. Kita lihat versi SR-nya kayak gini. Ya, Pikachu EX SR. Kemudian versi SAR-nya yang seperti ini. Nah, ini merupakan kartu yang pasti paling banyak diincar orang. Ini potensial pasti akan jadi kartu yang paling mahal. Kalau nggak top 1, top 2 pasti ini ya, Pikachu EX SCR, ya. SCR, dan juga SR. Ya. Oke, Pikachu kira-kira bakal mahal nggak nih, ya. Kayaknya sih, aku expect bakal mahal nih kartu ini, apalagi SCR-nya. Nah, apa itu Terastal Rasi? Jadi, Pokemon tipe Terastal, terutama di set Kiliat Rasi ini, dia punya serangan itu memerlukan tiga energi yang berbeda. Ya, serangannya kuat, tapi dibikin makin susah untuk melakukan attack, dengan kita harus attach tiga energi yang berbeda. Ya, trade-off antara energi yang susah di charge, dengan efek serangan yang sangat kuat. Contohnya di sini ada Hydragon EX Pokemon Stage 2. Dia tipenya Dark, HP-nya cukup tanky, 330. Serangannya Crush Head 200, not bad. Cuma butuh dua energi. Satu Dark, satu Carless. Bisa buang tiga kartu dari deck lawan ke Trash. Not bad, 200 damage, oke ya. Obsidian, nah ini butuh empat energi. Psychic, Dark, Steel, Carless. Dia punya attack 130, untuk Pokemon aktif, dan masing-masing 130 untuk dua Pokemon cadangan lawan. Jadi, totalnya 390. 130 di depan, dan dua kali 130 di belakang, atau Pokemon cadangan ya. Obsidian. Jadi, kuncinya adalah bagaimana kita bisa nge-charge energi ke Pokemon-Pokemon Terastal ini. Obsidian serangan ini memberikan kerusakan masing-masing sejumlah 130 kepada dua Pokemon cadangan lawan. Ya, plus 130 kepada Pokemon yang lagi aktif. Nah, kemudian ada Tatsugiri EX, Terastal juga. Dia punya serangan pompa mendadak 100. Oke, ini not bad gitu ya. Cuman yang mungkin menarik adalah Sina Barlur. Butuh Fire, Water, Dark. Lihat 10 kartu dari atas deck sendiri. Pilih sesukanya Pokemon di antaranya, lalu masukkan ke cadangan. Kocok kembali sisa kartu ke deck. Jadi, kalau kita bisa attack dengan Sina Barlur, kita bisa lihat 10 kartu teratas. Kemudian kita bisa pilih sesukanya Pokemon apapun, masukkan ke cadangan. Jadi, cara memanfaatkan si Tatsugiri EX ini, kita banyakin Pokemon Stage 2. Mudah-mudahan ketika-ketika attack Sina Barlur, kita langsung dapat Pokemon Stage 2-nya dari 10 kartu itu. kita bisa langsung taruh tanpa perlu evolve. Jadi, kita bisa... Tatsugiri kan mundurnya juga cuma satu ya. should be okay. Kalau kita bisa penuhin banyak Stage 2, bisa keambil, kita bisa masukin tanpa perlu evolve. Potensi cukup kuat nih Tatsugiri EX. Kemudian ada Alolan Executor EX. Ini tipenya Dragon. Dia evolusi dari Execute. Pokemon Terastal. Tropical Fever. 150 attack. Damage. Kemudian pilih sesukanya lagi dasar. Dari kartu penggalan sendiri. Kenakan pada Pokemon kita sendiri. Ini juga bisa buat untuk nge-charge. Nah, ini kuat juga nih. Swinging, Sphin. Grass, Water, Fighting. Lempar koin satu kali. Jika hasilnya sisi depan, Pokemon Basic di arena bertarung lawan, KO. Kalau kita flip Tails, satu Pokemon Basic di cadangan lawan, Pokemon-nya KO. Jadi, ini kalau Heads yang depan mati, kalau Tails yang belakang mati. Ini kalau kita menggunakan Jingbolt, udah bye-bye deh. Karena dia sangat-sangat bisa meng-counter Necrouching Bolt, Ogre Pond yang mainnya Pokemon Basic. Ya. Alan Executor EX. Nah, yang menarik si Execute-nya ini. Dia punya attack evolusi karbitan. Dan dia bisa digunakan saat giliran pertama main pertama. Jadi, kalau kita go first, itu biasanya nggak boleh nyerang. Tapi kalau dengan Execute, kita bisa langsung nyerang. Pilih satu kartu dari Nex sendiri yang merupakan evolusi dari Pokemon ini. kemudian kita letakkan pada Pokemon ini untuk melakukan evolusi. Ya. Jadi, first turn, kita Execute, taruh, langsung bisa evolve kalau punya energi. Kita langsung bisa evolve ke Executor EX. Ya. Jadi, nanti di turn itu kita bisa nyerang. Oke. Menarik. Execute-Executor. kemudian ada Flygon EX. Ya. Ya, kalau Pokemon EX itu HP besar. Ya. Terus, dia ini ada yang terastal, ada yang nggak. Di sini, kita kasih contoh, Slugging EX dan juga Arcellaudon EX dia bukan terastal. Ya, hanya Pokemon EX. Slugging EX punya ability hobi bolos. Kalau nggak ada Pokemon EX atau VDR ini lawan, dia nggak bisa nyerang. Ya, in return serangannya cukup kuat, 280. Tapi dia mesti buang satu energi. Hanya butuh dua energi colorless. Kemudian Arcellaudon, Stage 1. Dia punya ability konstruksi alloy. Dapat digunakan satu kali pada giliran sendiri. Saat memasukkan kartu ini dari kartu pegangan untuk melakukan evolusi, pilih paling banyak dua lembar energi dasar dari Trash. Ya, kemudian kenakan sesukanya pada Pokemon sendiri. Jadi, kita misalnya bisa pakai si combo dengan Red Dead Green Ninja yang kita bisa pakai ability-nya untuk buang energi ke Trash, lalu ambil dua kartu. Ya, ketika energinya sudah banyak di Trash, kita bisa pakai Arcellaudon untuk evolve. Kemudian kita bisa langsung attach dua energi ke Arcellaudon. Kemudian satu manual attachment energi. Langsung bisa nyerang Metal Defender 220 damage, ya. Dan ketika dia sudah menyerang, Pokemon ini jadi tidak memiliki kelemahan, ya. Yang cukup bagus. Milotech EX, dia punya ability tidak bisa menerima kerusakan akibat serangan dari Pokemon Terastal. Ya, cukup limited, tapi siapa tahu bisa berguna nih, Milotech EX. Nah, Latias EX, dia punya ability Skyline. Selama Pokemon ini ada di arena, semua Pokemon Basic sendiri, jadi tidak membutuhkan energi untuk mundur, ya. Jadi kalau kita main, aku kebayangnya kalau kita main deck Ogre Pond, Raging Bolt, pakai Latias EX, ini kita punya apa, Ogre Pond sama si Raging Bolt jadi bebas mundur, ya. Ini berguna sih harusnya untuk Pokemon, deck-deck Pokemon Basic, ya. Berguna sekali Latias EX. Nah, kemudian ada Magnezone. jadi kalau kita pakai Pikachu, tadi kombinasi dengan Magneton, kita juga bisa pakai Magnezone untuk serangan medan magnet kuat, ubah kondisi Pokemon bertarung lawan menjadi pusing, dan kemudian pada giliran berikutnya tidak bisa mundur, ya. Jadi AT Damage, kita bikin Pokemon confused, terus dia juga nggak bisa retreat. Jadi, ada opsi lain dari Magneton bisa kita evolve jadi Magnezone. Kemudian ada Togekis, buat kalian yang suka gacha nih, saat Pokemon ini ada di arena, tiap kali Pokemon bertarung lawan KO, pemain melempar Hatcoin satu kali. Jika hasilnya sisi depan, ambil kartu poin satu lembar lebih banyak. Ya, jadi kalau kita berhasil menokat Pokemon lawan, kita bisa lempar coin, kalau Hatch, kita take one extra price. Kita bisa take one extra price. Ya, tapi ini hanya bisa digunakan satu kali. Jadi ini, ini sih, kalau kita bisa evolve ke stage 2, taruh di bench, berguna, tapi kita mesti taruh apa, Togekis ya, di bench kita untuk bisa mengambil one extra price. Kita lihat nih, bisa kepakai nanti ya, di deck meta, Togekis. Ada Goldengus, Mocum, nah, kartu trainer, ada Pokemon tool, counter gain, jika sisa kartu poin sendiri lebih banyak dari kartu poin lawan, energi yang dibutuhkan oleh Pokemon ini, menggunakan, energi yang dibutuhkan oleh Pokemon yang menangkan kartu ini, untuk menggunakan serangan, berkurang satu energi karena less. Jadi kalau kita punya kartu poin lebih banyak dari kartu lawan, kita bisa one energy less untuk attack, ya. Jadi ini, counter gain Pokemon tool, ya. Kemudian ada supporter, daya tarik Lisia, pilih satu Pokemon basic di cadangan lawan, lalu tukar dengan Pokemon bertarung, setelah itu kondisi Pokemon bertarung yang baru menjadi pusing. Ya, ini seperti perintah boss, tapi ini hanya berlaku untuk Pokemon basic, kemudian Pokemon basic yang maju ke depan itu milik lawan menjadi pusing, ya. Daya tarik Lisia. Tatapan Jasmine, Siano, nah, ini ada stadium yang oke, stadium gempar, HP maksimal semua Pokemon basic di arena, masing-masing bertambah sejumlah 30. Stadium gempar, Jadi ini, untuk DKI Raging Bolt yang main Pokemon basic, ini berguna nih, bisa tambah plus 30 HP, ya. Plus jimat, jadi plus 80 HP, jadi akan susah di KO. Stadium gempar. Ada juga stadium gunung gravitasi, HP maksimal sama Pokemon stage 2 di kedua arena berkurang sejumlah 30. Jadi kalau kita tahu lawan kita banyak main stage 2, kita bisa kurangin 30 HP ya, dengan gunung gravitasi. Expect Miracle Intercom, pilih paling banyak dua lembar supporter dari TESH, perlihatkan ke lawan, tambahkan ke kartu pegangan. Jadi ini, kita bisa pulihkan supporter yang kita udah buang ke Trash, gitu ya. Kalau catatan teman tuh kartu item, kita balikin ke deck. Kalau Miracle Intercom, kartu trainer-nya atau kartu supporter-nya itu balik ke tangan. Jadi contoh, lagi-lagi aku ambil contoh Raging Bolt, misalnya dia udah main kan dua profesor Sada, gitu ya, terus kita pakai Miracle Intercom, si supporter OLED-nya itu balik ke tangan dan kita bisa langsung pakai lagi untuk ngecas si Raging Bolt. Ini juga berguna nih, expect-nya. Energi Kaya, satu Energi Colorless, terus dia saat di-attach, kita bisa draw 4 extra kartu dari deck, drawing engine. Oke, harganya masih sama harusnya, 5 lembar kartu, tanggal penjual 21 November. ya harganya masih sama ya, 20 ribu ya ini ya. Satu pack 20 ribu. Kita lihat di packagingnya itu ada Milotic, Pikachu, ya, Executor. Kemudian adalah set kolektor yang seperti biasa, dapat kartu promo Dark Trio, terus dapat 10 pack booster, dapat buku set kolektor, harganya 230 ribu. Kemudian ada set special Indomaret, isi 2 booster pack 40 ribu. Dapat kartu promo, Fue Koko, Togepi, dan juga di Glade yang Holo. Ada satu lagi yang paling menarik ya, ini dari set Kilatrasi, dan hampir pasti aku akan beli ya, tinggal belinya berapa, aku pasti akan beli ini. Ini adalah set Carizard Gatungan Kunci, jadi dia ada Gatungan Kunci Starizard yang keren banget. Terus dia ada 20 booster pack Kilatrasi, dan dapat kartu promo 3 lembar, Charmander, Charmander, Charizard EX, harganya Charmander, Charmander, Charizard EX, tiga-tiganya Holo. Oke, kartu promo 3 lembar ya, ini tiga-tiganya harusnya Holo, ya. Ya, ini gantungan kuncinya, keren ya. Ini massive sih, buat collector Charizard. Oke, ini tuh dia seperti yang ini nih, promonya seperti yang Pokemon TCG, Charizard EX, Super Premium Collection, kalau di luar sana harganya 80 dolar, sama dia dapat tiga kartu promo yang seperti set Charizard gantungan kunci ya, satu foil Charizard EX, dua foil Charmander, Charmander, terus dia bedanya dapat 10 booster pack, sama dapat figure Charizard ya, dalam box ya. Yang bahasa Inggris dia seperti ini, Charizard EX, Super Premium Collection, di yang Indo kita dapat yang gantungan kunci ya, which is menarik ya. Aku nggak tahu kalau di luar negeri ini dijual apa nggak, karena kalau yang Pikachu Batik sih harusnya cuma ada di Indo ya. Mudah-mudahan ini eksklusif di Indonesia sehingga harganya bisa naik ya. Oke, kira-kira itu dia tadi sekilas review tentang Scarlet Violet Booster Pack Kilaterasi, kira-kira kalian mau beli nggak, mau beli yang mana, mau beli booster box, mau beli set collector, mau beli cari set gantungan kunci, kalian mau kumpulin nggak, set gilaterasi ini. Tinggalkan di kolom komen, I'll see you guys at the next one. Arigatou gozaimasu! Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih telah menonton!